Semakin menjamurnya kafe di ibu kota, memberikan beragam pilihan bagi pengunjung. Nah, jika kamu menyukai nuansa kafe bergaya industrial, kamu patut mengunjungi kafe ini. Dari bagian depan, tampilan kafe terlihat simpel, namun kental nuansa industrial. Begitu pula pada interior ruang di dalamnya. Memanfaatkan bentuk ruang memanjang, area kasir diletakkan di bagian depan. Adanya sebuah musim kasino menjadikan area ini lebih menarik. Ditambah dengan alat pembuat kopi sebagai aksen di dinding untuk memperkuat konsep kafe. Gaya industrial sendiri ditekankan pada material semen pada dinding, serta bagian atap yang sengaja diekspos. Suasana pun sengaja dibuat redup untuk menghadirkan atmosfer hangat bagi pengunjung. Terlebih, area ini jadi favorit pengunjung untuk bekerja. Penataan seating area pun dibuat simpel dengan meja dan kursi segi enam yang ditempatkan sejajar. Permainan bentuk tak hanya pada furniture, tapi juga lampu gantung di atasnya yang berupa prisma. Uniknya, pemilik mengkreasikan bekas tabung gas menjadi lampu gantung yang estetis. Sebagai aksen dekoratif, pemilik memberi sedikit sentuhan retro yang diambil dari koleksinya sendiri. Karena ruang terbatas, hiasan tersebut sebagian diletakkan di dinding. Selain itu, sebuah mural dihadirkan pada satu dinding yang menceritakan asal-usul nama kafe itu sendiri. Di area belakang terlihat adanya mezanin. Bagian bawah dimanfaatkan sebagai open kitchen, sementara atasnya untuk seating area. Menariknya, disediakan bar stool dengan warna EKG bagi pengunjung yang ingin suasana santai. Bertema serba hitam, seating area ini mencampurkan gaya industrial dan vintage berkat penggunaan furniture bergaya jengki. Ditambah adanya meja dari kaki mesin jahit, dipadukan dengan kursi besi yang sudah berkarat, diletakkan sejajar, sembari dipercantik dengan koleksi fotografi pemilik di bagian dinding. Dekorasi berupa retro juga hadir melalui miniatur kendaraan berikut. Beralih ke area berikutnya. Sebalong tebel dan kursi kayu yang merupakan material bekas, diletakkan pada satu area untuk menampung banyak pengunjung. Kediran satu dinding berhiaskan jendela krepia, menambah aksen vintage di area ini. Uniknya, terdapat pintu menuju ke area belakang, membuat nuansa di area ini terasa cozy. Next, memanfaatkan cahaya alami dari jendela besar, area ini terlihat paling terang. Tak heran, pengunjung dapat bercengkrama di tempat ini karena kenyamanannya. Sofa besar dilengkapi dengan single chair di depannya, serta tambahan coffee table. Mampu merepresentasikan kesan nyaman itu sendiri. Tak jauh dari sana, tersedia area barstu yang menghadap langsung ke area outdoor. Aksen yang menarik ialah dinding berikut. Bisa jadi ide menarik, mempercantik area dindingmu yang polos. Pada area ini, juga mengaplikasikan lantai dari semen acian, agar tema industrial makin terasa. Selain itu, juga hemat budget lho. Untuk memperkuat tema vintage, pemilik memajang motor lawa sebagai display yang jadi fokus utamanya. Nah, buat kamu yang ingin merasakan udara segar, singgallah ke area outdoor. Tidak adanya atap, justru membuat sirkulasi udara lebih lancar. Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, pemilik membuat sitting area mengelilingi pohon yang menjadi senter area. So, itulah tadi konsep kafe bergaya industrial dengan memanfaatkan material dan furniture bekas. Jadikan penataan kafe ini untuk diaplikasikan pada hunianmu. Terima kasih telah menonton!